Minggu pagi Surabaya Marathon kembali digelar di kota Surabaya. Ajang ini diikuti ribuan pelari nasional dan mancanegara. Lomba lari 4 kategori yang start dan finish di Jalan Ebung Malang ini dilepas langsung oleh wali kota Surabaya, Tririsma Harini. Pelepasan pertama di kategori Full Marathon dilepas sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dilanjutkan dengan kategori Half Marathon, 10 kilo Marathon, dan 5 kilo Marathon. Wali kota Tririsma Harini mengatakan bahwa Surabaya Marathon yang telah digelar ketiga kalinya ini diikuti 6.005 peserta merupakan suatu peluang untuk Surabaya menambah masukan perekonomian. Tririsma Harini berharap untuk para atlet-atlet muda yang mengikuti acara ini bisa dijadikan ajang bagi mereka untuk mengukur prestasinya dengan pelari luar negeri. Masukan saya kira-kira yang sama suatu peluang untuk Surabaya bukan yang marathonia, tapi impact ekonominya cukup besar. Karena hotel semua full saat ini. Kemudian mall juga semua nabi. Jadi internasional, bahkan banyak dari seluruh Indonesia. Kita berharap nanti bisa rumus sampai titik-titik ya. Sebetulnya tahun ini juga banyak, cuman ini kan punya akut medali keterbatasan publikitas yang mendali dan sebagainya. Namanya menarik medali, karena medalinya kita bisa diusus untuk para peserta. Harapannya untuk atlet-atlet muda di Surabaya seperti apa, Bu? Saya kira mereka akan ketemu dengan para atlet dari luar. Sebetulnya mereka memang atlet bergerak. Jadi artinya bisa dijadikan keajang untuk mengumur prestasi mereka dengan para pelari dari luar negeri. Ini sudah ketiga kalinya, Bu. Apa yang akan disajukan agung dengan rutin tahunan? Ya, insya Allah begitu. Kita akan ajakan agenda rutin setiap tahun. Surabaya Marathon ini tak hanya diikuti oleh atlet-atlet nasional dan mancanegara, melainkan mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Surabaya Marathon juga menjadi wadah berkumpulnya para alumni-alumni yang pernah bersekolah di Surabaya. Misalnya, apakah peserta tahun ini sama sebelumnya lebih marah sekarang atau bagaimana, Bu? Kalau dari catatan kan memang lebih banyak. Lebih banyak? Jadi tahun lalu itu sekitar 4 ribuan, tahun ini naik sehingga hampir 6 ribu. Terus untuk alumni-alumni semala ini yang datang dari mana, Bu? Apakah dari Surabaya saja? Saya dari Jakarta. Pak Heri dari Banyuwangi. Terus ada teman dari Bandung, ada teman dari Jogja, dari Balikpapan, dari beberapa kota. Jadi dari Surabaya juga ada? Oh, Surabaya ada. Surabaya ada. 15-15-15 ada di Surabaya. Ini rata-rata usia dari para runner ini di Semalai ini berapa, Bu? Ayo, baca dan piro. Seket B2. Seket B2. Iya, kita menin 35 ya. Jadi kita rata-rata lahir tahun 62. Oke, Pak Heru, ini untuk usia yang 57 ini seperti apa, Pak Heru? Untuk kesehatan bagi runner-runner yang usianya di atas. Ini malah ini. Marah, Pak. Surabaya yang 2019-2020. memotivasi kita untuk berwarna raga. Berwarna raga. Ini inisiatornya ya, Bu Hatay. Sambil berjalan terakhir. Berjalan terakhir dengan teman-teman. Ya, hebohnya Surabaya Marathon ini. Ya, kita sama-sama latihan. Ini keguguran antar alumni semala 81 ini ya. Tetap menjalin lah. Karena kita tiap minggu latihan. Oh, latihan. Marathon ini. Ya, walaupun ya sejujurnya sekali. Selain itu teman-teman juga latihan sendiri-sendiri di tempatnya masing-masing. Jadi, sangat luar biasa. Ya, ya, terima kasih semua kepada semuanya. Itu malah terbuat bukan wali kontal, teman-teman di Jawa, semua. Alhamdulillah kita yang sudah usia 57 ini masih bisa ikut berparti dikasih dalam Surabaya Marathon 2019-2020. Arisaputra Jatimno.com Sub indo by broth3rmax